Nikita Mirzani dan Fujiyanti Utami alias Fuji yang dulu dikabarkan berseteru, kini bakal liburan bersama. Keduanya akan keliling Eropa selama 10 hari. Kepergian Nikita Mirzani dan Fuji nyatanya diajak dokter kecantikan, Oki Pratama. Setidaknya, ada tujuh negara yang siap dijelajahi mereka. Antusias, antusiasnya jalan-jalan bareng. Nanti kita juga akan ketemu sama beberapa orang juga di sana, kata Nikita Mirzani ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang pada Selasa, 7 November 2023. Salah satu negara yang akan disinggahi adalah Italia. Nantinya, Nikita Mirzani akan mengajak Fuji ke tempat di mana ia dan mantan pacarnya menghabiskan waktu bersama. Kalau ke Romani, pasti aku bilang ke Fuji, Fuji aku sama pacar aku, mantan aku, ke sana, biar tahu romantis gitu, ujar artis yang akrab di Sapa Niki ini. Antusias keliling Eropa bukan hanya dirasa Nikita Mirzani. Fuji yang baru pertama kali pergi di sana tidak kalah heboh. Aku memang pengen ke Eropa, tapi nggak tahu mau ke negara mana aja. Pokoknya mau keliling dunia, kata Fuji. Keberangkatan Nikita Mirzani dan Fuji sekaligus meredam kabar yang menyebut keduanya berseteru. Ini juga menjadi salah satu tujuan Dr. Oki Pratama mengajak mereka, selain karena keduanya adalah brand ambasador produknya. Menepis isu yang menyebut, Fuji dan Niki gimana nih hubungannya? Apakah udah baik-baik aja, emang dari dulu baik-baik aja, kata Dr. Oki Pratama. Selain itu di hari ulang tahun ke-21 yang baru saja berlalu, Fuji menerima banyak kado dari keluarga, sahabat, dan para fans. Di antara sekian banyak kado yang diterimanya, ada beberapa yang bernilai fantastis. Apa saja? Sehari sebelum ulang tahunnya, Fuji mendapat kado ulang tahun super mewah dari para fansnya, yaitu satu set perhiasan berlian yang terdiri dari kalung, sepasang anting, dan cincin. Fuji mendapat kado berupa gelang emas putih yang dihiasi berlian dari sang kakak, Franz Faisal. Menurut sang kakak, harga kado yang ia beli itu setara dengan hasil kerjanya selama satu bulan. Fuji mendapat hadiah ulang tahun dari Dr. Oki Pratama berupa transferan uang sejumlah Rp 100 juta. Menurut Dr. Oki, ia merasa uang tunai jauh lebih berguna dan bisa menambah tabungan sang selebgram. Fuji mendapat kado berupa tas branded Chanel dari pasangan Shandy, Purna Masari dan Gilang Juragan 99. Tas yang terbuat dari kulit dan memiliki tali panjang berupa rantai warna emas itu diberi nama Chanel Pearl Cruise Camera Bag, yang dibanderol dengan harga sekitar Rp 83 jutaan. Fadli Faisal membelikan kado berupa sneaker putih dari brand Chanel untuk sang adik. Diketahui, Fuji memakai sepatu tersebut hari ini, Selasa, 7 November 2023, dalam perjalanannya ke Eropa. Dikutip dari sebuah situs belanja, sneakers tersebut diketahui dibanderol dengan harga sekitar Rp 17 jutaan. Di antara tumpukan kado dari para fans dan juga karyawannya, ada sebuah buket uang yang terdiri dari puluhan lembar uang Rp 100 ribuan. Diduga, buket tersebut bernilai jutaan rupiah.